Ike Nurjana Jadi pagi, diberi kesempatan Waktu pagi sama Pak Gubernur Sama Pak Ahok Prinsipnya adalah kita warga Jakarta Saya warga Jakarta Akan berangkat ke Amerika Untuk presented atau Mempiharkan, mensosialisasikan musik dangdut Selain konser Jadi paling tidak Pak Gubernur Tahu kita ngapain aja Buat apa aja Terus semoga ini pastinya manfaat Karena PR-ing itu kan Bahwa dangdut mungkin gak cuma punya warga Jakarta Tapi masyarakat seluruh Indonesia Adalah menjadi bagian menikmati musik dangdut Dan dangdut itu adalah musik Masyarakat Indonesia Presented masyarakat Indonesia Mewakili masyarakat Indonesia Dan yang pasti adalah sesuatu yang otentik dan unik Yang dipunya masyarakat Indonesia Yang kita akan bawa ke Amerika Karena disana kita akan dijadikan studi Di kampus, di beberapa kampus Ada Columbia di New York Ada Pittsburgh yang pasti saja Karena ini tahun kedua kita ke Pittsburgh Untuk presentasi musik dangdut Saya sebagai narasumber aja Memberitahukan seperti apa dangdut Terus bagaimana menyanyi dangdut Dan itu di kelas yang sifatnya akademis dan formal Tadi kita sampaikan itu pada Pak Ahok Disambut baik Dia support Kita pamit, kita izin Kita mohon doa restu Sebagai warga Jakarta Saya juga Apa namanya Tadi sepertinya Bapak juga Oh iya lucu juga ya Kalau misalkan event-event di Jakarta Sebagai hostnya Dalam berbagai tamu-tamu yang datang Dangdut itu menjadi bagian Ih seneng banget gitu Artinya direspon positif sama Bapak Bahwa keunikan dangdut ini bisa menjadi daya jual tersendiri Pada saat tamu-tamu negara yang datangnya ke Jakarta Itu bisa menikmati dan tahu otentiknya dan uniknya musik dangdut Jika nanti Ike selesai mempromosikan musik dangdut di hadapan publik Amerika Ahok sebagai gubernur DKI meminta kepada Ike harus ada kelanjutan dari lawatannya ke Amerika Ike pun antusias atas usulan itu karena dirinya juga mau musik dan joget dangdut dipatenkan Beliau tadi support bahwa setelah perjalanan ini Beliau menginginkan ada momen-momen di mana Gimana ya kalau kita juga secara Jakarta itu dibuat sesuatu yang sifatnya bahwa Kalau ada event Dangdut yang sudah dibawa ke sana Ini dijadikan pakem gitu Artinya misalkan teknisnya dibikin pakem yang akurat How to joget itu dijadikan pakem yang akurat Karena kan disana secara akademis dipelajari Artinya kita bisa sudah harusnya kita bisa membuat satu kompilasi dangdut itu Harus seperti apa dan bagaimana Dan itu tadi Becraft karena kita juga didukung Becraft Juga sangat antusias ya Karena buat dia gak boleh berhenti sampai disitu Karena mendukung ekonomi kreatif dari Becraft Gak cuman hanya yaudah event terus gak ada kelanjutannya Ini kan bentuk pemasaran Pemasaran produknya Indonesia yang otentik Memang tak mudah mempresentasikan musik dangdut di hadapan orang asing Setidaknya hal itu Ike rasakan ketika dirinya harus menggunakan bahasa Inggris kepada para mahasiswa Terlepas dari kendala yang ada Ike mohon pamit kepada Pak Ahok untuk terbang ke Amerika Serikat Saya berharap itu gak jadi masalah gitu Bahwa dengan segala kekurangan yang saya punya Tapi mudah-mudahan ada hal positif kelebihan yang lainnya Mungkin yang saya bisa presenter sama mereka gitu Dari yang 5 tahun lalu juga Kita tetap harus dengan bahasa Inggris Sekarang timnya juga lebih komplit Karena ada yang translate juga Jika tiba-tiba saya stuck dalam satu paparan tertentu gitu Tapi prinsipnya saya mempersiapkan dengan kemampuan yang saya punya Dan mereka memang presenternya bahasa Inggris Emang itu PRC Tapi buat aku itu jadi pelajar juga buat aku Belajar Rumah tangga Katie Sharon dan suami Eka Kusuma beberapa waktu lalu Sempat mendapat ujian badai perceraian Pasalnya kala itu Eka sempat melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Namun permohonan cerainya ditolak Hal ini menandakan bila keduanya masih resmi menjadi sepasang suami istri Melihat proses cerai yang belum jelas kelanjutannya Dan rumah tangganya tengah berada di ujung tanduk Katie mengaku bila hubungannya dengan Eka mulai menunjukkan titik terang dan semakin membaik Sejak awal Katie memang bersikukuh tak ingin mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian Ya semoga teman-teman rekan-rekan media terus mendoakan juga Sebenarnya saya tidak percaya dengan perceraian Alasan pertama karena agama, karena saya bernyajik kepada Tuhan Alasan kedua bahasnya untuk anak-anak saya Jadi saya akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya Tapi alasan pertama kepada Tuhan Di balik masalah yang menghadang rumah tangga Katie dan Eka Ibu dua anak ini mengaku bila ia mendapat banyak pelajaran hidup Salah satunya ia belajar menjadi pribadi yang lebih sabar akan setiap masalah yang datang dalam hidupnya Tak ingin kedua buah hatinya Jacob Gabriel Kusuma dan Carla Kusuma Tahu masalah yang terjadi dengan kedua orang tuanya Katie berusaha untuk menjaga perasaan Jacob dan Carla Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang ekstra Oh Rikmo banyak, saya banyak pelajaran yang bisa didapatkan Ya kan, kesabaran, ketahatan, pengertian, pengampunan Itu semua pelajaran hidup semuanya Yang semuanya harus dijalankan dengan positif lah Kalau saya sih percaya, kalau sama anak-anak saya Saya percaya harus selalu jujur sama mereka Tetapi juga menjaga perasaan mereka karena mereka masih kecil Jadi kalau untuk anak-anak saya, mereka masih kecil sekali Jadi yang hanya saya bisa membuat keadaan semua normal saja Sebagai seorang ibu tentu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya Begitu juga dengan Katie Wanita 33 tahun ini tentu ingin bila Jacob dan Carla Merasakan keadaan keluarga normal Maka tak heran bila Katie mencurahkan seluruh perhatiannya untuk kedua buah hati tercinta Lantas bagaimana perkembangan Jacob dan Carla Dua-duanya datang, terus kakaknya pengen jadi bayi, minta di genok Ya udah saya Dua-duanya di genok Dua-duanya saya genok bersamaan malah kadang Karena saya tidak mau anak saya yang paling gede mikir Oh dia sekarang sudah tersingkirkan Dan mamanya sekarang lebih kepada adiknya Saya tidak mau Saya maunya biar mereka tetap akur Saya harus bisa membagi perhatian yang dikasih sayangnya sama equal kepada dua-duanya Dan tidak kurang Si kecil baru mulai sekolah juga Umur 10 bulan Baru mulai sekolah 2 kali seminggu Kalau Jacob umur 1 tahun Tapi karena Jacob sudah sekolah Dan saya aktivitasnya juga banyak ke sekolah Akhirnya si kecil pun ikut ke sekolah Jadi biar sekalian aja sih sebenarnya Tak ingin tanggung jawabnya sebagai seorang ibu terbagi dengan kesibukannya di dunia hiburan tanah air Katie mengaku bila ia kini mulai memilih dan mengurangi segelintir pekerjaannya sebagai seorang entertainer Pasalnya bagi Katie merawat dan melihat tumbuh kembang anak Menjadi suatu hal yang tak ingin ia lewatkan dalam hidupnya Kalau dunia entertainment tetap berjalan Tidak sefokus seperti dulu Ya karena saya memahami dan saya mengerti posisi saya sebagai seorang ibu rumah tangga Saya perlu memberikan perhatian kepada anak saya Dan itu adalah pekerjaan utama saya dalam kehidupan saya Kalau tawaran yang datang saya akan filter Saya akan melihat jam kerja Saya akan melihat seberapa sering Karena dalam seminggu saya hanya memberikan berapa hari kerja saja Dan itu pun juga gak seharian Jadi saya juga ada jam kerja Saya benar-benar paham betul bahwa anak saya umurnya 0-5 tahun itu usia emas Jadi saya harus ada disitu Karena disitulah karakter anak yang pertama dibangun Dari mereka usia 0-5 tahun itu kita bisa membangun sebuah karakter Sebuah individu Seseorang yang Saya berdoa sebagai seorang ibu akan menjadi seseorang yang sangat penting Yang bisa make a change in the world Bisa membawakan sesuatu yang positif kepada dunia ini Nah tuh itu bukti Kalau memang keinginannya sudah kuat Bulat Akhirnya perjuangan Katie Sharon juga berbuah Yang baik ya Karena Kalau orang kan biasanya cerai Udah selesai Kalau ini justru ingin mempertahankan Bahtera rumah tangga Dan sekarang katanya mulai membaik Yang penting kan juga anak Nah kalau misalnya anak dan juga Katie seorang ibu Pemirsa jangan lupa nih hari ini Saksikan Ibu Pintar jam 9.30 Wah banyak keseruan dari acara Ibu Pintar nanti Jadi wajib ditonton Kalau setelah ini Di depan bule-bule Nah berita semuanya sesaat lagi Tetapi set pagi Terima kasih telah menonton